Hai besi-besi masakin untuk spesial buat berdua nih otornya di cuci dulu terus ini daging ayamnya sudah mendidih setiap kampungin deh tuh spesial sup ayam kampung alam menantu another video atau pakai yang kayak gini kisah tinggal satu atap mantu dengan mertua menarik atau pakai kayak gini hello 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 sebenarnya ya aku tuh terinspirasi bikin ada imalat ataupun cerita-cerita kayak gini itu memang dari mereka para tok tokers itu dan kayak terinspirasi gitu tapi terinspirasinya gue pakai dengan hal yang positif gue nggak mau ngomentarin siapapun itu artis apa ya gue pakai diri gue sendiri gue buat media sosial ga sendiri gitu Ops lupa Halo welcome to back YouTube channel kembali lagi di YouTube channelnya Yanti aja selamat datang di video aku ini adalah kisah atau sebuah cerita atau sebuah fakta di Indonesia ini yang bercerita tentang mantu tinggal setiap atap dengan mertua Oke tolong dilihat kisah gue kayak apa nyatanya kayak apa atau mungkin apa di luar sana yang kayak nggak suka gitu lihat ala nggak mungkin nih di kamera so akrab kayak gitu pasti kenyataannya tuh sering berantem hohoho lo pakai aja otak lupa deye lo pakai aja buat kalian berfikirnya tentang apa hidup gue kayak gimana wah udah belibet nih omongan gue gini guys gue mau bercerita tentang video aku yang sebelumnya gue mau melanjutkan cerita gue tentang video aku yang sebelumnya apa video gue itu bercerita tentang kesuujuanan kepikiran negatifan apa ya kayak ngomongnya tuh nggak keluar sedangkan yang orang ngomong itu adalah seorang mertua seorang mertua yang punya mantu tapi yang ngomongin gue sebagai mantu dari mertua saya gitu paham jadi dia berpikir gitu kayak Allah seakur nih awan kadang udah videonya udah kayak aku sebar di Facebook di TikTok atau di apa YouTube itu pasti jadi kayak mereka tuh melihat dengan sepintas terus bersih hujan gitu kayak padahal aku dia keluarga sendiri gitu tining aduh kadang mikirnya kok sampai berpikiran kayak gitu gitu ngomongin aku nyariin ibu mertua aku guna-guna gila kali liye ngomongin gue pakai guna-guna buat mertua gue biar mertua gue nunduk atau akur sama gue ini mantu guys masa iya gue takut karma gue takut karma gue seorang mantu itu takut karma paham dan disini gue nggak mungkin nyari ini guna-guna mending duit gue untuk nyari dukun atau nyari guna-guna itu mending gue pakai buat beli mie ayam ya beli bakso ya nggak beli seblak gitu kayak mungkin berguna tuh buat perut kita biar kenyang biar kita nggak ngomongin orang gitu sebelum lo ngomongin orang lo pikir dulu lo itu mertua punya mantu tapi kok ngomongin mantu orang nyampe segitu parahnya aduh buat lo yang bener-bener benci sama gue lo ungkapin aja depan gue apa bencinya lo ke gue tuh api gitu jadi nggak usah lo ngomongin gue sebenarnya kalian ada pernah kayak gitu nggak cerita kayak gitu nggak sih kok kayak cuman berfikirnya aku sebaga mantu kok kurang ajar gitu ya nyampe nyari guna-guna tuh sedalam apa otak gue harus nyari guna-guna buat mertua gue mendingan tuh duit gue pakai buat beli makanan isiin perut gue biar kenyang atau gue beliin bapak atau ibu mertua gue cendol es dawat atau gue beliin beliau pizza atau gue beliin beliau hamburger gitu jadikan kayak kenyang gitu daripada dibuat beli guna-guna yang namanya kita kedukan kan pasti kita bayar guys gila agak lah gue pakai pikiran seujuan atau pikiran jelek lo ke gue itu adalah sebuah iklan untuk aku semoga aku kedepannya sama mertua lebih baik terus bisa saling mengerti bisa nggak salah paham dan bisa saling menghargai gitu oke guys sekian dulu video aku kali ini oke guys sekian dulu video aku kali ini kita lanjut di video aku berikutnya selalu tonton stajus terus tonton video aku nyampe abis ya karena disini sebuah ceritanya unik gitu guys karena mantu dengan mertua oke guys thank you bye bye love Terima kasih telah menonton!